Intro Sebanyak tujuh orang pejabat utama berpangkat komisaris polisi dan ajun komisaris polisi di lingkungan Polres Tanjung Balai melakukan serah terima jabatan atau sertijab dengan pejabat baru. Sertijab ketujuh pejabat utama yang langsung dipimpin oleh Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai berlangsung di halaman Mapolres Tanjung Balai. Usai membacakan sumpah jabatan, AKBP Irfan Rifai dalam kata sambutannya mengatakan agar pejabat utama yang baru diminta secepatnya untuk menyesuaikan diri. Sedangkan untuk ketujuh pejabat lama yang telah mendapatkan promosi jabatan dari Pol Dasu, AKBP Irfan Rifai berpesan agar semakin sukses dalam mengembang tugas yang dipercayakan oleh pimpinan. Sebagai pimpinan di Mapolres Tanjung Balai, AKBP Irfan Rifai juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bayangkari yang telah mendampingi selama dalam mengembang tugas di kota Tanjung Balai. Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatannya antara lain Kabak Ops Polres Tanjung Balai, Kompol Gunawan Heri mendapat promosi jabatan sebagai Wakapolres Kota Sibolga, Pol, dan Sumatera Utara dan jabatan lamanya kini diisi oleh Kompol Rituan Harahap yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Ops Polres Pak Pak Barat. Kabak Sumda dari Kompol Yatim Syahri yang kini menjabat sebagai Kabak Keren Polres Asahan, posisinya kini digantikan oleh Kompol Warisiman yang sebelumnya sebagai Kabak Keren Polres Asahan. Kasatera Skrim dari AKP Burju M.H.Siahan yang kini menjabat sebagai Kabak Keren Min Bitpam Obfit Pol Dasu digantikan dengan AKP Selamat Kurniawan Hareva dari Kanitriksa I Subbit Provos Bitpropam Pol Dasu Matar Utara IV. Sedangkan jabatan Kasat Lantas AKP Supendi yang kini menjabat sebagai Pama Polres Tanjung Balai ditempati oleh Kasat Lantas Polres Tapanuli Tengah AKP Pandapotan Butar-Butar. Jabatan Kasat Sabara dari AKP Yanni Sinulingga yang kini menjabat sebagai Kasat Bin Mas Polres Simalungun ditempati oleh Kapolsek Labuhan Ruku Polres Batubara AKP Maralidang Harahat. Jabatan Kasat Pol R dari AKP Ahmad Rizkan Kausar yang kini menjabat sebagai Karuh Harbang Subbak Harbang Lingyan Mapolda Sumatera Utara kini digantikan oleh Pama Polda Sumatera Utara VII yakni AKP Agung Basuni. Terakhir, Jabatan Kapolsek Teluk Nibung AKP Warlin yang kini menjabat sebagai Kasubak Progar Bakren Polres Langkat kini digantikan oleh Pama Polda Sumatera Utara yakni AKP Muhammad Iskat. Serah krimah jabatan ya, jadi bagus saja kita laksanakan kegiatan serah krimah jabatan ya, dari para pejabat utama Polres Tanjung Balai, Alhamdulillah dari buku pejabat ini, beberapa diantaranya mendapatkan promosi jabatan dari Kabak Kom menjadi ke Wakap Polres, kemudian dari Kabak Sunda menjadi Kabak Ren, kemudian juga ada yang dari Kasat, salah satu Kasat juga mendapat promosi jabatan di Polda, sehingga nanti yang dalam waktu dekat mungkin yang bersantutan untuk pangkat kompol akan segera turun. Demikian, terima kasih. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata! Sekali lagi Pak, satu, dua, tiga... Sekali lagi Pak, satu, dua, tiga...